Selamat siang, Mas Genjar. Tak panggil Mas saya. Siang-siang ya, Mas Anies Maturnuhun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting, sehat jiwa dan raga. Mas, apa kesibukan setelah tanggal 14? Banyak tamu yang datang. Saya teringat banyak kawan yang berjuang di lapangan dan sekarang lagi proses rekap, maka kesempatan sekarang gantian saya menyambangi kawan-kawan. Maka sampai ke Jatimurin. Mas Genjar tentu juga tetap melihat hasil Quick Count ya? Setiap hari kalau Quick Count, karena Quick Count sifatnya hanya sembling, buat saya sudah selesai. Sekarang yang saya perhatikan adalah rekap. Dan rekap yang kami perhatikan adalah rekap yang internal kita dulu. Kalau yang di KPU, sekarang kan lagi jadi diskusi Mas. Apa ada perbandingan angka di antara internal dengan Quick Count? Di medsos kan sudah banyak. Si rekap ditanyakan, server ada di mana ditanyakan, agar kita bijaksana, maka lebih baik saksi kita semua menyampaikan materinya agar rekap di masing-masing partai pengusung ini betul-betul bisa menunjukkan real count-nya. Baru nanti kita compare dengan perhitungan yang ada di KPU. Kalau enggak kan sekarang perdebatannya kan luar biasa. Di media mainstream, televisi, koran berdebat semuanya, sistem nggak benar. Kenapa? Satu TPS kan banyak Mas yang lebih 300. Nggak masuk akal. Laporan masyarakat, bagaimana terjadi di bawah. Ya laporan-laporan itu muncul. Tapi kalau saya pribadi saya sampaikan, sabar. Penghitungannya belum selesai, maka kita tunggu keputusan KPU, maka minimal yang dari PDI Perjuangan, karena kita sudah punya sistem, kita sedang melakukan rekap itu. Kalau posisi itu sudah ketemu, minimal dari sesatunya, saya kira baru kita bisa bersikap secara resmi. Cuma yang sulit, masyarakat, relawan. Kalau mereka kan boleh mengekspresikan, Pak. Dia sedang bercerita sekarang. Oke. Apa yang Anda mau sampaikan kepada relawan dan pemilih yang juga memperhatikan KUIKON? Yang pertama saya terima kasih dulu, mereka pejuang luar biasa. Mas Ganjar kami belum patah semangat. Yes! Anda bantu cerita, Anda bantu kasih kesaksian apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kawan-kawan relawan, saya berharap betul energi Anda dalam satu bulan terakhir sebelum keputusan ini, tolong berikan kepada kami. Apakah bentuknya data, bentuknya fakta, bentuknya cerita, apapun, agar publik bisa tahu bahwa ya demokrasi ini berjalan dengan baik. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kita kembali ke jauh sebelum 14 Februari sebagai calon yang digadang-gadang. Bagaimana Mas Ganjar melihat tiga calon yang maju ini akhirnya? Bagaimana Mas Ganjar melihat? Kalau saya melihat ya sebagai mitra saja, mitra tanding biasa saja. Karena saya pernah ikut pilkada, Mas. Jadi biasa saja. Mereka teman-teman saya, mereka sahabat saya, Mas Anies, Caimen, Ganjar, Mahfud, itu kebetulan kan kuliahnya semua di Jogja, di UGM. Jadi kami sering bertemu. Pak Prabowo saya kenal, Mas Gibran saya kenal, dikatakan kampanye dia. Jadi sebagai kawan-kawan ya kita mitra tanding yang biasa saja sebenarnya. Munculnya Putra Pak Jogowi Gibran sebagai calon Wakil Presiden sebagai kompetitor Anda bagaimana? Kalau buat saya sah-sah saja. Siapapun kan, kan nggak ada larangan. Soal penilaian masyarakat kan itu bisa masing-masing menilai. Mungkin yang dipersoalkan kan ketika bagaimana cara masuk. Kalau saya pribadi, buat saya ketika syarat, ketika ketentuan itu diikuti nggak masalah. Maka tidak masalah ketika di wali kota Sulu gitu kan, atau mungkin adik iparnya ada di Medan. Saya ikut kampanye dua-duanya. Kan biasa saja. Sekarang jadi cerita publik itu kan yang ada di MK. Itu saja. Dan ada putusan yang menghukum secara etik. Itu yang terjadi yang sekarang menjadi cerita di publik. Dan ini jalan. Kalau ini jalan, berarti nilai kita, nilai kita, etika kita, aturan kita, itu seperti ini. Maka ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Biarkan saja buat saya. Tapi semua orang tahu apa yang terjadi di sana. Ini pembelajaran yang bagus sekali buat kita semuanya. Mas, sebelum muncul Gibran, pernah ada wacana yang kemungkinan justru dihajukan oleh Pak Jokowi. Anda bergandengan dengan Pak Prabowo. Entah sebagai Capres atau Jawapres. Kemudian bagaimana kemungkinan wacana itu yang tiba-tiba berubah dan muncul pasangan yang baru dari Pak Prabowo? Bagaimana wacana gandeng antara Anda dengan Pak Prabowo itu sebenarnya? Mas Anis namanya wacana biasa saja. Kalau orang Jakarta bilang, namanya juga usaha. Itu usaha saja. Usaha seperti orang pacaran, naksir. Naksir terus kemudian komunikasi dan publik saya kira tahu karena kami bertiga bertemu di kebumen di tengah sawah. Tidak bisa dipungkiri. Cerita-cerita itu terjadi. Ya intinya pasti tidak cocok. Buktinya tidak berjodoh. Dan masing-masing kan punya Pak Prabowo, punya partai, pasti punya sikap. Saya punya partai, PDI Perjuangan, sudah punya sikap. Kalau terjadi negosiasi antar partai, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi rasanya negosiasi ini tidak terjadi. Karena tidak terjadi atau keputusannya kemudian lain, ya hasil akhirnya hari ini. Tapi proses itu pernah ada? Iya. Sebagai sebuah ihtiar, iya. Bisa sedikit digambarkan pertemuan di tengah sawah di kebumen ketika itu, dan foto itu kemudian menjadi, menyebar jadi viral. Mas Ganjar, mungkin bisa ceritakan apa yang, tadi katakan negosiasi, apa yang dinigokan pada pertemuan tiga orang? Ya sebenarnya anu saja, seperti naksir-naksir gitu. Kira-kira naksir-naksir terus kemudian ada bapaknya. Ada bapaknya ngomong, ya siapa tahu kalian jodoh. Saya sederhana itu saja. Kira-kira kita cocok nggak ya? Kalau kita berdua ya? Kalau saya jawabannya simple. Saya anggota partai, kalau Anda mau melamar saya karena saya bukan ketua partai, akan baik seperti adat istiadat kita. Nah, aku harap juga mantu. Putrani Mas Sarni Sartapek mantu. Kan saya ngomong sama bapaknya dulu. Sama ibunya dulu. Sebenarnya sesimpel itu saja. Dan rasanya itu kemudian tidak terjadi. Jadi obrolan itu ya naksir, gimana, ya kita rembukan. Pasca itu tidak terjadi follow-up rembukan. Oke. Jadi ketika itu Pak Jokowi bertindak semadam kalau orang Surabaya mengatakan comblang. Nak comblang. Nah, Pak Jokowi menyampaikan atau melamar kepada Ibu Megawati atau tidak setelah itu? Saya kurang tahu. Karena beliau berdua sebenarnya cukup akrab. Punya jalur komunikasi. Ada channelnya sendiri. Ada frekuensinya sendiri. Tapi saya tidak mengikuti. Karena kalau wacana itu kemudian dikembangkan dan terlaksana siapapun yang... Kan tidak tertutup kemungkinan munculnya Gibran. Kalau wacana itu kemudian jadi terlaksana. Kalau politik semua bisa terjadi. Oke. Semua bisa terjadi. Ya, saya katakan tadi mungkin tidak ada follow-up dan sebagainya. Atau tidak ada kecocokan. Atau masing-masing sudah bersikap, maka kemudian tidak terjadi sepakat. Itu fakta. Bahwa kemudian memunculkan kandidat yang lain untuk akhirnya menikah, begitu. Itu juga sebuah pilihan yang biasa saja. Jadi teori kemungkinan selalu bisa terjadi pada saat itu. Ya termasuk nama-nama kan dulu banyak. Ada Mas Erick, Mas Handi, Ritwan Kamil, Pak Mahfud juga sudah muncul. Mbak Kofi Pak. Itu kan nama-nama waktu itu yang list-list calon-calon wakil presiden yang pernah dimunculkan. Mas, setelah tanggal 14 Februari sudah berkomunikasi dengan Ibu Ketua Umum? Oh sudah. Pada tanggal 14 saya nyoblos di Semarang, Pak Mahfud di Jogja. Kita nggak janjian mungkin karena satu perasaan, langsung sama-sama terbang ke Jakarta, hampir bersama mendaratnya. Terus kemudian kita berdua berangkat, hampir bareng juga masuk ke Tenggu Umar. Langsung disambut oleh tim yang ada di sana dan Ibu sudah menunggu. Dan kita salam-salam, setelah itu kita duduk di meja yang berbeda, terus Ibu mendatangi. Meja kami dan kami berjanda, bercerita. Sambil menunggu jam 1 tutup dan akan ada quick count dan penghitungan-penghitungan di setiap TPS. Kita berpinjang. Di situ setelah itu kita pindah ke posko-nya Pak Mahfud dan kita ketemu dengan kawan-kawan yang mendengarkan cerita bagaimana yang terjadi. Mereka standby di media. Itulah suasana pada tanggal 14 itu. Waktu ketemu Ibu ketua umum, quick count sudah berjalan atau belum? Pada saat itu belum. Terus mulai berjalan kami pindah tempat di tempatnya Pak Mahfud. Kemudian setelah quick count dan apalagi sekarang bertemu, berkomunikasi dengan Ibu lagi? Tanggal 15 ya. Jadi sehari setelah. Karena itu coblosan hari Rabu. Padahal hari Rabu itu hari di mana kawan-kawan TPN rapat. Maka diundur satu hari. Dan satu hari itulah kemudian seluruh ketua partai pengusung hadir, TPN hadir, kita melakukan evaluasi. Apa yang disampaikan Ibu ketika itu? Ya, kaget aja ya. Melihat kondisi seperti itu, petanya seperti ini. Bali kok petanya begini ya? Sulut kok begini ya? Jateng kok begini ya? Ini kayaknya ada sesuatu. Maka agar kita tidak suudan, saat itu langsung diusulkan membentuk tim yang hari ini TPN sedang bekerja membuat tim kecil. Bagian hukum, bagian IT, bagian komunikasi, tim ini sekarang bekerja. Jadi itu hari Kamis itu. Muncul perasaan bahwa ada kecurangan-kecurangan ketika itu. Hari itu juga sudah muncul, Mas. Coba Cak itu, bayangkan. Media sosial itu dahsyat ya. Tiba-tiba rakyat dengan kesadarannya memvideokan peristiwa-peristiwa yang terjadi di TPS. Satu. Dua, kemudian melakukan evaluasi sekaligus monitoring yang ada di medsos. Muncullah cerita sirekat. Masuk sekian, keluar angka sekian. Kemudian kolom C1 ada yang ditambah digitnya. Ada yang berkurang. Terus macam-macam cerita itu. Masih pun ada yang tepat juga. Kita kan harus vertol. Ada yang tepat juga. Nah maka begitu itu dimunculkan berkali-kali, video berikutnya muncul. Ada yang nyoblos rame-rame sendiri, kejadian. Ada yang ketangkep polisi karena seseorang. Ada yang tiba-tiba orang memasukkan sendiri banyak gitu. Inilah kondisi hari ini. Maka kesimpulan sementara, aneh ini. Aneh ini. Nah keanehan-keanehan itulah yang kemudian kenapa kita membentuk tim khusus untuk memantau, memverifikasi, mengklarifikasi, sekali lagi biar kita tidak seudan bahwa itu benar-benar terjadi. Ternyata kalau saya lihat di kubunya 01 juga melakukan hal yang sama. Rilisnya juga sudah. Maka saya berkeliling ke beberapa tempat, ketemu relawan, menceritakan hal senada. Inilah yang kemudian satu kata sekarang muncul di publik. Curang dan sistematis. Pertanyaannya, apakah benar-benar curang dan sistematis? Kalau saya melihatnya cepat partai bergerak, cepat dihitung sesatunya, mari kita komparasikan, kita tanyakan kepada penyelenggara. Siapa? KPU Bawaslu. Ada catatan tidak menyenangkan, Cak Anies. KPU-nya juga kena aturan, bukan aturan, kena hukuman etik juga. Ini terus PY. MK-nya kena, KPU-nya kena. Siapa kemudian yang dipercaya? Siapa yang kemudian memastikan kepada publik bahwa ini kredibel? Negatif persennya ciloko, Cak. Jangan sampai marah. Dan saya tidak mengendaki itu. Awas. Peristiwa-peristiwa pemilu di banyak negara, kalau tidak fair, yang terjadi adalah potensi benturan. Jangan sampai terjadi. Maka untuk mendukung Ganjar Mahfud, nggak boleh emosi. Kita mesti kepala dingin. Kalau mau datang, datanglah ke KPU. Datanglah ke Bawaslu. Itu laporkan dengan baik. Gitu, Cak. Kembali ke kecurangan secara sistematis juga, di masyarakat juga coblosan, main uang. Menurut Mas Ganjar yang berpengalaman jadi calon gubernur, calon sekarang, bagaimana menghadapi kecurangan-kecurangan yang sepertinya? Dulu 2013 saya berpengalaman gubernur, Mas. Itu kawan-kawan dari partai, karena pengusung saya cuma di perjuangan saja. Kita membuat pasukan anti-manipolitik. Peliling ke kampung-kampung. Tapi kami senang. Karena instrumen-instrumen dari pemerintahan, negara, semua menjalankan fungsinya. Maka ibarat tinju itu, jauh melu tinju. Sehingga tinju, ya petinju nih. Dan dia ada di ring itu. Yang lain nonton saja. Saya menang. Dan itu terjadi dua periode menang terus. Bagaimana mencegahnya waktu itu seperti itu. Penyelenggara pemilu pun responnya bagus. Bahkan istri saya waktu itu diperiksa bawah, termasuk saya. Aku calon. Karena apa? Istri saya PNS. Istri saya yang ngetariknya bocunin daftar. Dapat peringatan karena PNS. Padahal istri saya sudah cuti. Kita mengerti aturan juga. Pertamaian saya. Dan saya diperiksa, ada di berita media. Dan saya datang karena saya hormat pada aturan. Kalau Anda cerita mencegahnya, itu kita lakukan. Dan saya menang waktu itu. Menang tanpa curang. Insya Allah begitu ya. Karena menurut saya, sebagai orang yang pernah aktif, pernah di Komisi 2, ikut menyusun undang-undang paket pemilu, saya punya lah Mas moral etik dalam berpolitik ini. Demokratisasi bagaimana menjalankan, saya paham. Maka kalau saya memberikan contoh buruk, rusaklah demokrasi ini. Enggak perlu. Pilpres yang dilandasi kecurangan, tentu akan menghasilkan pemerintahan juga yang tidak baik. Apabila proses seperti sekarang ini terus berlanjut, akan muncul lagi nanti ke depan, akan muncul lagi ke depan. Menurut Anda bagaimana ini? Kita hentikan karena yang menjadi korban adalah rakyat. Dia akan mendapatkan pemerintahan yang kurang baik karena hasil dari kecurangan. Menurut Anda bagaimana memotong? Ada dua hal, saya mau lompat dulu ya. Lompat ke sebelah sana dulu, tapi setelah itu kami tarik ke sekarang. Kenapa? Bagaimana ke depan dulu? Ada orang tua menyampaikan kepada saya, dia ilmuwan. Mas Ganjar saya kasih tebak-tebaan. Kalau dalam sebuah negara ada tiga hal yang tersisa, mana yang Anda pilih. Beras, kepercayaan dan tentara. Mana yang harus hilang pertama. Saya bilang tentara. Kenapa tentara harus hilang? Ya rakyatnya masih bisa makan dan ada kepercayaan. Mungkin tidak perlu ada perang. Betul nggak jawabannya? Betul katanya. Yang kedua, kepercayaan, saya bilang gitu. Kenapa kepercayaan? Rakyatnya masih bisa makan. Karena dia manusia as human being. Dia senyum. Gimana jawaban saya? Keliru. Lu kenapa? Semua boleh hilang kecuali kepercayaan. Merinting aku, Mas. Merinting. Maka mereka sampaikan, di dalam sebuah pengelolaan negara, kepercayaan tidak boleh hilang. Meskipun beras hilang, tentara hilang. Karena rakyat akan follow kepada pemimpinnya karena percaya integritas. Itu kalau sudah terjadi. Mari kita tarik sekarang, sebelum sampai ke sana. Bagaimana kemudian kita menyikapi situasi ini? Yang paling gampang hari ini adalah, lembaga kontrol, lakukanlah. Siapa? DPR. Siapa Nabi Minan Komisi 2? Segera rapat. Raker. Untuk apa? Panggil penyelenggara pemilu. Buka ruang pengaduan di DPR. Hai masyarakat, laporkan di sini. Karena kami masih eksis, kami punya fungsi oversight pengawasan kepada penyelenggara. Penggulak mentuh KB, Mas. Manipolitik di mana, tekanan dari oknum-oknum ada di mana, gitu kan. Si rekap seperti apa, coblosan seperti apa. Penggulak kunangan, Mas. Maka kalau itu dilakukan, publik akan mengkonfirmasi. Ya, lembaga negara dipercaya karena fungsinya dilaksanakan. Kalau itu kemudian tidak puas, masih ada dua tingkatan lagi. Apa? Satu, interpelasi bertanya. Paling bagus angkat, Mas. Karena angkat akan menyelidiki semuanya dan semua bisa dipanggil untuk bisa tahu. Jadi dua tahapan ini yang mesti dilakukan sehingga publik akan percaya kepada pemimpin kali ini. Anda masih percaya pada anggota Dewan yang sekarang? Mas, hari ini yang ada itu kok nggak percaya itu gimana? Kalau DPR-nya katakan tidak mau, diminta rakyat tidak mau, boleh kita tidak percaya. Saya pernah di DPR juga. Tapi hari ini kan semua merasakan. Maka saya masih percaya karena masih ada. Dan problemnya, apakah kemudian rakyat juga sama pikirannya dengan saya untuk meminta itu disampaikan. Maka rapat di tanggal 15 hari Kamis, di internal Kamis. Saya meminta itu, segera panggil. Kalau mau sayang nggak langsung angkat. Karena angkat itu nanti akan bisa menguji. Apakah kejadian ini terstruktur, sistematis, dan masif. Anda bisa minta kepada partai Anda yang sekarang masih… Sudah kita sampaikan. Sudah? Apa? Dan apa namanya, Sekjen sudah menyampaikan, penting untuk melakukan ini. Nah tinggal, menurut saya paling cepat, paling sederhana itu rapat kerja dulu aja raker. Karena kalau interpelasi sama angkat itu butuh dukungan partai-partai. Maka pasti akan terjadi dikutumi setuju nggak setuju dan bloking politiknya sudah kelihatan. Pasti yang mendukung ini nggak akan setuju, yang mendukung ini akan setuju. Mas, saya ingin jawab komentar Anda tentang gerakan yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Menurut Anda? Saya kok panu, Mas. Memakzulkan itu ada syarat. Presiden melanggar undang-undang, Presiden melanggar sumpah janji, dan seterusnya poin-poin pelanggaran itu. Itu dulu yang harus ditunjukkan. Di mana letak pelanggarannya. Kalau hanya cerita, kita makzulkan, kita makzulkan. Loh, boleh. Tapi apa dasari? Sebenarnya dasar ini dulu yang harus dilakukan. Katakan, dari hasil reformasi itu, pemerintah dalam seluruh lapisan tidak boleh melakukan KKN. Dituduhlah oleh orang-orang, wah ini melakukan KKN. Ada nggak KKN pertama? Korupsinya ada nggak? Kolusinya ada nggak? Nepotisinya ada nggak? Itu dibuktikan dulu. Kalau itu dibuktikan, maka baru orang bicara. Nah kalau saya, Mas, prosesnya apa? Angket. Angket itu kekonfirmasi, klarifikasi dulu. Baru kita tahu, oh salah. Kalau itu salah, maka step ahead berikutnya. Anda boleh melakukan itu. Nah tiba-tiba, Mak, betul itu yora. Kira-kira partai Anda akan dalam waktu tahun ini kira-kira akan melakukan itu? Belum, kita belum sampai, Mas. Saya belum mendengar cerita itu. Apapun partai saya ini pendukungnya Pak Jokowi, Mas. Mas Genjar, mungkin ini pertanyaan yang sebelum yang terakhirlah. Anda punya hubungan yang sangat bagus dengan Pak Jokowi. Sampai kemudian Anda digadang-gadang. Sampai dibuatkan koalisi KIB, yaitu P3, PAN, dan Golkar. Untuk mendukung Anda. Artinya Pak Jokowi mensupport Anda. Tapi tiba-tiba memutus hubungan itu dan melakukan, melaksanakan pemilihan umum, pemilihan pilpres yang seperti sekarang ini. Saya tidak perlu mengadakan, tetapi curang itu adalah kesimpulan masyarakat. Bagaimana Pak Jokowi melakukan ini semua terhadap Anda? Sementara hubungan Anda sebenarnya sangat bagus dan Anda mengatakan itu mentor Anda. Hubungan baik tidak selalu menunjukkan sikap politik yang sesuai dengan kehendak kita. Belum tentu. Saya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran baik. Tapi putusannya beda. Saya dengan Mas Anies dan Cak Imin baik. Pencokowi kuliah, tapi sikapnya berbeda. Jadi tidak paralel begitu. Bahwa dalam dinamika waktu orang kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang tidak, nggak apa-apa. Asal sebuah sikap. Bukan sebuah pengingkaran terhadap keputusan. Pengingkaran terhadap keputusan, seseorang itu bersalah. Dulu saya mengatakan dia bersalah. Sekarang saya mengatakan tidak bersalah, tidak bisa. Uang sudah putusan kok. Tapi kalau kemudian, dulu saya mau mendukung, Cak Anies nih, hari ini saya nggak jadi, nggak apa-apa. Itu hak politik. Jadi saya melihatnya enteng-enteng saja. Tidak kecewa? Enggak, biasa saja. Dan saya sudah hitung. Tapi punya kesan. Punya kesan, iya. Saya tetap berterima kasih setidaknya selama beliau jadi wali kota, jadi gubernur, dua kali pilpres, dua kali pilihan wali kota keluarga beliau, saya orang ikut terus-menerus. Dan Anda, saya dengar membantu beliau ketika tahun 2005, beliau, Pak Jokowi maksudnya itu mencalonkan diri jadi wali kota Solo. Itu kan yang dukung PDI, PDI Perjuangan. Dan ke lapangan turun ke lapangan. Mas, dulu itu Mas, kita itu mesti begitu, begitu siapa di calon, kan tergutuk. Itu nggak usah disuruh. Waktu di Jakarta, itu sampai dibikin semuanya. Sampai dari luar Jakarta aja, didatangkan ke Jakarta jadi gubernur, Mas. Jadi artinya apa? Itu tradisi kami di PDI Perjuangan. Di pencalonan wali kota Solo dan gubernur PKI ya? Gubernur. Mas Ganjar, ada dua pemilihan ya. Pemilihan presiden dan pemilihan calak. Perulean suara PDI luar biasa meningkat. Sementara perulean suara Anda 17 persen koma. Bagaimana ini Anda bisa menjelaskan selisih suara yang luar biasa? Ada dua hal, Mas. Yang pertama, itu kan kata yang ada di media. Oke. Problemnya kan si rekam dipersoalkan. Aku belum percaya, Mas. Tapi kan nggak bisa saya mengatakan. Enggak, itu salah. Enggak juga. Itu yang pertama dulu. Karena tadi ombrolan kita di awal. Cerita-cerita tidak beres di sistem. Apa ini algoritmanya dibikin ya? Sehingga kita stuck pada posisi itu. PDI Perjuangan pernah di angka 30 persenan, kalau nggak salah, pada angka-angka awal data masuk. Turun sekitar 20-an. Sekarang kan berapa? 16-17? Sama. Nggak tahu ini, turun terus. Awalnya juga kaget. Kok gapnya nggak sama? Ada apa ini? Dari situlah kemudian di awal tadi kenapa saya katakan C1-nya dulu, agar kita tidak curiga. Tapi aneh buat kami. Karena saya kira PDI Perjuangan salah satu partai yang lumayan paling solid. Jadi ini keanehan-keanehan yang hari ini sedang kita buktikan di dalam. Maka sebagai capres, kita sudah siap menghadapi semuanya dan biasa saja. Cuma keputusannya kan mesti menunggu KPU karena ketentuannya seperti itu. Nah sekarang keanehan-keanehan penghitungan suara digerobokan itu ada ratusan ribu satu TPS. Isin salah sopok. Dan KPU kemarin ngaku lho. Ya yang salah kan kita perbaiki problemnya. KPU ini berkali-kali ngakuin salah. Betapa sistem ini ternyata tidak mantap. Kenapa perlu audit forensik? Agar kita tidak marah-marah, curiga, ngatain curang, ini ngawur, ada settingan. Tapi tidak pernah ada yang bisa menjelaskan orang-orang yang punya kompetensi dan otoritas untuk itu. Maka sekarang C1-nya itu yang menjelaskan. Jadi perbedaan angka itulah yang bagian kerja kami hari ini. Sekali lagi, tanpa bermaksud seujuan, kami kerjanya. Tapi kalau enggak, siap-siap ya kami akan tanyakan. Sebenarnya sebelum putusan ini, usulan saya itu. Cepat minimum komisi 2 panggil. Kenapa enggak panggil? Panggil Pak Jokowi? Bukan, penyelenggara dulu. Kalau sampai lebih besar itu angket. Angket bisa memanggil seluruhnya. Anda berharap itu ya? Kalau kemudian ini tidak terjelaskan, maka ada lembaga yang mengeluarkan kontrol pada pemerintah namanya DPR harus bekerja. Kalau semua tidak akan ada yang mau bekerja, Mas, tidak akan lagi yang bisa dipercaya. Padahal ingat kata orang bijak tadi, hanya kepercayaan yang tidak boleh hilang. Oke. Terakhir, Mas. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menyemangati para pemilih Anda meskipun dikatakan hanya 17,6%. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada para pemilih itu? Saya terima kasih bangga dan terharu teman-teman di Eropa, di Amerika, di Australia, beberapa yang di Asia, itu menyampaikan, Pak Gencar menang di sini. Saya menang loh Mas di luar negeri. Di luar negeri, ya. Saya menang di luar negeri. Menarik karena 4 kali pilpres, itu tanda-tanda awal. Mau digunakan pemerintah. Itu seperti quick count. Seperti loh saya katakan. Biasanya kalau menang di sana, menang di sini. Sekarang lagi terjadi anomali. Teman-teman di luar negeri sekarang masih bekerja terus-menerus, ada yang buat quick count, kemudian exit poll, exit poll yang nggak diakui juga katanya. Tapi ini bekerja dan hasil akhirnya sudah keluar. Saya menang di beberapa negara. Nah dari situ mereka hari ini menyampaikan kepada saya, Pak Gencar kita menang dengan bangganya. Tapi dia tiba-tiba kaget karena di dalam negeri tidak melakukan seperti itu. Di dalam negeri. Bahkan ada relawan saya, saya semangat, sudah ini belum putus, kita bekerja terus. Coba Anda dengarkan suara rakyat hari ini apa. Coba bantu sesatunya. Coba ceritakan apa sebenarnya kejadian-kejadian menjelang coblosan. Wah nggak muncul, Mas. Saya ditelepon, saya melihat ini orang nyebar ABCD. Udah, jangan fitnah ya, tolong dikumpulkan saja. Orangnya masih ingat, masih. Waktunya masih ingat, masih. Kerjakan itu. Dan saya masih menunggu keputusan KPU. Oke, wah semangat. Saya ke Jogja, ke Solo, di Jakarta, di Jawa Timur saya ketemu dengan mereka. Saya itu semangat meneh. Bahkan yang di luar negeri ngomong, Mas Ganjar, kita sudah mau lembagakan tim relawan ini agar menjadi satu komunitas. Jawa Timur punya ide kemarin. Mas Ganjar, saya mau buat, kita lembagakan, mau kita datarkan ke notaris. Wah, mau apa? Enggak. Kita, apa namanya, tetap solid. Kita mau sampaikan agar kita bisa menjadi kelompok kritis. Oke, silahkan. Tapi saya tidak ada titip, sampai dengan kurang lebih satu bulan ke depan menjelang KPU, ini adalah waktu untuk kita membantu. Tolong sampaikan. Semangat, Mas, mereka. Begitu saya dengar keliling gini, sekarang orang bilang, Mas, mampir ke sini. Ya sudah, saya punya waktu, saya keliling ke mana-mana. Mereka masih semangat, Mas. Dah siap dulu. Dan itu Anda tetap akan jaga itunya. Mas, saya tidak mau berkhianat pada mereka. Mereka relawan, Mas. Bahasa kalimat terakhir, Mas. Mas Ganjar, kita nonton TV. Dia menang di mana-mana. Tapi rakyat merasakan suasana melayat. Apa maksudmu? Sedih maksudnya. Apa maksudmu? Kalau menang kan pasti ada pesta di daerah-daerah. Daerah sekarang merasa sepi. Mereka merasa protes. Mereka merasa ini terdolimi dan sebagainya. Udah, nggak usah romantik. Mungkin mereka yang kemarin sudah merayakan kemenangan itu, melarang daerah merayakan. Jangan seudon lah saya bilang gitu. Tapi suara rakyat itulah kemudian saya dengarkan ada getaran ketulusan. Dan Anda tetap semangat ya. Wow. Lihat saja saya itu. Masih merah. Masih merah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.